Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi pelajaran kita ketika dijadikan Ramadan sebagai guru atau sebagai mendidik daripada setiap akhlak kita Dimana kita di bulan Ramadan diajarkan agar kita selalu berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berperasangka baik terhadap semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Kita khusnul dan ketika kita selalu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita disuruh berperasangka baik bahwa setiap malam Allah menjanjikan 600 ribu orang yang dibebaskan daripada nerakanya Kemudian kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan-kebaikan dengan harapan kita berperasangka baik dengan amal yang kita lakukan kita akan dibebaskan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah berperasangka baik ini sangat manfaat terhadap orang yang memiliki perasaan seperti itu baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah pemilik husnul dan pemilik perasangka baik itu layakit tidak akan pernah menyesal walaupun dia keliru sekalipun Ada satu contoh dulu diriwayatkan ada di satu daerah perkampungan disitu ada pekuburan yang kelihatannya kuburan besar Mereka mengira berperasangka baik bahwa ini adalah kuburan seorang wali min awliya ilah Kuburan orang yang karomah sehingga penduduk masyarakat setempat situ mereka selalu bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pemilik kuburan tersebut sehingga mereka pun hasil apa yang mereka maksudkan Sehingga Masya Allah masyur kuburan tersebut Kemudian ada salah satu Ba'adu Ahlin Nur salah satu orang yang ahli cahaya ahli kasyaf Melihat dan mengetahui bahwa kuburan ini ternyata bukan kuburan manusia Ternyata kuburan seekor kuda Malah Ahlin Nur tersebut berkata kepada mereka ya orang-orang yang berkumpul disini Kuburan siapa yang kalian ziaroh ini? Oh ini kuburan wali Bukan yang kalian ziaroh ini adalah kuburan seekor kuda Mereka marah jangan begitu kalian Ini kita sudah merasakan betapa hebatnya kita bertawasul di kuburan ini Ya sudah kalau begitu kalau kalian tidak percaya coba kita gali bersama kuburan siapa yang ada di dalam ini Maka Fanabasyuh ternyata betul mereka bersama menggali kuburan tersebut Setelah dilihat ternyata betul kuburan tersebut adalah ada kerangka seekor kuda dan kuburan kuda Mereka semua bertanya ya Pak Kiai ini gimana ini? Kalau emang ini kuburan kuda ternyata kita berapa bertawasul disini? Kita dihasilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kiai Ahlin Nur tersebut mengatakan ketahui lah Allah mengijabahkan doa kalian berkat prasangka baik kalian Berkat husnudon kalian Kepada ini kalian kira ini adalah kuburan seorang wali Lalu kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dikabulkan semua permohonan kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah di bulan Ramadan kita banyak diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu termasuk di dalamnya ada Laylatul Qadar Yang sangat disamarkan dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita selalu berpasangka baik ya Allah Mudah-mudahan malam ini adalah malam Laylatul Qadar Ya Allah aku berbuat semacam ini mudah-mudahan meraih keridoanmu ya Allah Aku lakukan ini ya Allah mudah-mudahan mendapatkan keistimewaan Yang kau berikan terhadap para walimu Itulah kehikirannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pelajaran kita agar selalu kita berpasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik dengan manusia yang lain Dan kita hendaknya berpasangka baik sampai dikatakan Kalau kalian dicaci seorang Jangan jawab katakan kami puasa Ini artinya apa? Kita berpasangka baik Apapun yang terjadi di alam semesta ini Apapun daripada reaksi manusia kepada kita Kita ambil hikmahnya, kita berpasangka baik Bahwa disitulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pelajaran yang baik bagi kita sekalian Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kekuatan Untuk selalu berpasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita akan semuanya mendapatkan Laylatul Qadar Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan Benar-benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Janjikan kepada kita sekalian Kita mendapatkan rahmatnya Kita mendapatkan ampunannya Kita juga mendapatkan bebas dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat itulah kita betul-betul orang-orang yang berhari raya Karena kita mendapatkan semua keistimewaan Yang dijanjikan di dalam bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax